PENDIRI KOMPATAN KEROM Terkait dengan itu, dirinya juga meminta kepada DPRD KEROM Agar jangan duduk diam Mengingatkan harus memberikan pemikiran konstruktif Kepada PIMBAK KEROM dalam penyelamatan warga KEROM Saya harap saudara berdua fokus dulu hal yang ada Untuk SKPD saudara berdua tidak perlu untuk bongkar pasang Karena itu aturan ASN-nya Jadi lebih bagus fokus ke aturan Tapi yang lebih penting tugas hari ini Apa yang saya harus buat untuk selamatkan rakyat Itu yang penting dulu Itu kepada eksekutif Bupati dan Wakil Bupati Kepada legislatif DPR juga begitu Tugas kalian ini kan harus berlar-berlar Berikan kontrol fungsi kontrol Berikan masukan Berikan apa namanya Pertimbangan-pertimbangan yang kontrol stif kepada Bapak berdua ini Termasuk kamu juga Ikut turut menyertakan dalam tindakan-tindakan yang nyata Di lapangan dalam hal-hal yang jarang Tidak perlu DPRD kau sekarang tinggal diam Nanti kau dicap lagi 5D Karena kemarin-kemarin kamu bentuk pansus sudah dipertanyakan Rekomendasi pansus itu gimana terhadap Masalah untutan ASN kemarin itu Itu kan tidak jelas juga Nah ini untuk itu saya Sebagai Tokoh masyarakat Pemerhati Kabupaten ini Yang juga sebagai pencetus kabupaten itu Saya rasa Kewajiban saya untuk mengingatkan Bapak-Bapak berdua Bapak-Bapak yang menyangkut eksekutif Bupati dan Wakil Bupati 20 orang Bapak-Bapak yang ada di DPRD dan Ibu Dan juga sebagai legislatif Kalian fokus utama dulu Selamatkan rakyat dulu